Halo semuanya, how are you guys? Kenapa abis long week end badan gue jadi lemes ya? Badan lagi kurang fit nih guys. Moga-moga lo semua disana baik-baik aja deh. Tapi seperti biasa ya, hari ini gue mau ajak lo semua buat staycation virtual lagi. Dan video kali ini tuh beneran beda guys dibanding video-video gue sebelumnya. Karena hari ini gue nyoba yang nginep di salah satu hotel bintang 5 yang super luxury. Tapi ternyata pas gue nyampe kesana, gue baru tau kalo hotelnya tuh tutup guys. Ini kocak bet sih. Penasaran kan? Makanya gak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya. Kuih! Nah kemarin gue liat-liat di aplikasi tiket.com ada sebuah hotel yang langsung menarik perhatian gue nih guys. Gimana enggak coba? Nih hotel bintang 5, super mewah, dan lokasinya cuma 100 meter aja dari pantai Jimbaran. Super duper strategis. Dan gilanya lagi, harga kamarnya tuh cuma 400 ribuan aja untuk nginep semalam di eksekutif suite. Kok bisa murah gitu ya ngap? Ya karena gue pesannya di aplikasi tiket.com. Di situ lo bisa nemuin banyak banget hotel-hotel yang harganya gak logis murahnya. Kayak hotel yang gue cobain hari ini. Lo gak bakal bisa nemuin harga hotel segini di tempat lain men. Apalagi gue juga ada voucher diskon 10% sampai 500 ribu buat lo semua yang nonton video ini. Vouchernya bisa dipakai dengan minimum pemesanan 300 ribu aja. So, gak harus mahal kan buat staycation dan nyenengin diri sendiri. Vouchernya bisa lo pake untuk pemesanan sampai 30 Juni 2022. Dan cuma bisa dipake 1 kali per pengguna loh. Makanya buruan pesan sekarang untuk menghinap kapanpun. Beli lebih murah di aplikasi tiket.com. Detail vouchernya gue taruh di bawah ya. Oke, jujur gue bingung ya sebenernya gue harus cerita pengalaman staycation gue hari ini tuh dari mana. Tapi, seperti yang gue bilang tadi ya, gue tuh ngeliat ada sebuah hotel bintang 5 di daerah Jimbaran yang menarik gitu harganya. Karena gue sama sekali gak pernah liat ada hotel bintang 5 yang jual kamar dengan harga segitu. Biasanya sih kalau udah 5 star, 1 juta ke atas aja belum tentu dapet guys. Tapi, ini tuh 450 ribu aja loh. So, menarik bet kan buat dikontenin. Nama hotelnya The Sintesa Jimbaran. Karena udah menggebu-gebu, akhirnya gue tuh lupa mencari tau lebih dalam tentang nih hotel ya. Gue tuh sama sekali gak tau kalau hotel ini tuh tutup tapi buka. Nah, bingung kan lo? Gini-gini, jadi hotel ini tuh dibagi jadi 2 area. Ada area hotel dan ada area residence. Nah, area hotel itu sampai sekarang masih ditutup 100% guys. Ya, apalagi kalau bukan imbas pandemi. Tapi, residence-nya pun itu cuma dibuka 2 lantai aja. Lantai 1 dan lantai 2. Dan kebanyakan yang stay disini itu yang sewa long term ya. Kayak bulanan gitu guys. Jadi, kayak nge-cost. Dan harganya tuh selangit. Pas gue tanya ke staff hotelnya sih, katanya kira-kira 11 jutaan per bulan. Gue gak tau itu di kamar yang sama kayak gue atau di tipe kamar yang lain. Tapi, kalau di tipe kamar gue, executive suite, katanya sih yang available itu sekarang tinggal kamar gue ini. Sisanya tuh penuh semua guys, karena keisi sama yang sewa bulanan itu. Padahal kamar tipe ini tuh cuma ada 5 dari ratusan kamar yang ada disini. Nah, lo paham kan sekarang kondisi hotelnya pas gue stay kitchen disini? Jadi ya, kita langsung cekin aja lah. Abis ngisi form, foto KTP, dan tretangan, gue langsung dapet kunci kamar dan juga password wifi-nya. Kuncinya masih yang kunci manual gini guys, belum pake keycard. Sedangkan wifi-nya udah gue cobain, speed-nya sih gue tes kenceng ya. Tapi, pas gue cobain buat sosmetan, gak selancar kayak di speed test sih. Area lobby-nya disini tuh luas banget guys. Serius, luas banget. Ini lobby mau dibuat hajatan disini juga bisa kayaknya. Tapi, lu bisa liat sendiri ya, bener-bener sapi banget dan gak ada orang. BTW, FYI aja nih, selama gue syuting video di hotel ini, gue tuh ketemu orang gak lebih dari 10 guys. Kenapa begitu? Entahlah. Oh iya, BTW jalan masuk ke hotelnya ini tuh bukan di pinggir jalan gitu ya guys. Jadi, mesti agak masuk ke dalam dan naik-naik nanjak gitu. Karena emang lokasinya kayak ada di atas bukit gitu dan agak tinggi. Jalan depan hotelnya tuh kecil ya guys. Jadi kayak digang gitu, tapi katanya si bis masih bisa lewat. Asal gak papasan aja. Mbak resepsionisnya ramah banget dan very helpful ya. Meskipun gue banyak nanya dan gue pengen liat semua fasilitas yang ada disini. Tapi, doi tetep sabar ngejawabin gue gitu. Yaudah lah, sekarang kita langsung liat aja kamarnya ya. Sambil jalan ke kamar, gue takjub bet sama buildingnya nih hotel asli. Cakep, bener dah. Ah, bener-bener luas dan megah. Katanya sih luasnya tuh kira-kira 2,5 hektare. Gokil gak tuh? Nah, kamar gue tuh ada yang di ujung situ. Nomor 2714. Padahal ada di lantai 1. Nah, gue juga gak ngerti kenapa nomernya seperti itu ya. Dan daerah yang sebelah sini tuh emang daerah residence ya guys. Kalau yang areal hotelnya tuh yang deket lobby tadi. Pas pertama kali masuk kamar ini, gue tuh langsung ngerasain mewahnya ya. Karena emang lantainya tuh pake marble, khas hotel-hotel bintang 5 pada umumnya. Tapi jujur, untuk kebersihan kamarnya gue rasa bisa lebih ditingkatin lagi sih kayaknya. Nah, pas pertama kali masuk di samping kanan ada lemari pakaian. Dan seperti biasa, disitu ada safe deposit box dan beberapa gantungan baju. Disampingnya ada pintu menuju kamar mandinya. Pas masuk, disebelah kiri langsung ada batapnya. Dan tipenya yang ditanam gitu guys. Tapi di bagian sampingnya disitu ada roller blind. Yang bisa dibuka dan kalau dibuka dari situ kalian bisa berendam sambil ngeliatin ke arah kamar tidurnya. Mantep kan? Disampingnya lagi ada shower room. Tapi disini shower headnya masih belum pake yang tipenin shower ya guys. Disampingnya lagi ada meja wastafel yang panjang banget. Dan diatasnya ada banyak banget amenities. Sabun, shampoo, conditioner, sabun cuci tangan, 2 gelas berberkumur, sampai hair dryer. Sedangkan closetnya ada di pojokan. Baik lagi ke kamar, disini ada areal kitchennya guys. Di dalam situ ada kitchen sink dan kalau kalian tarik lemari yang ini, disitu ada kompor listriknya. Jadi kalian juga bisa masak-masak disini ya. Tapi ini nih, ada yang aneh ya menurut gue. Persis diatasnya kompor, disitu tuh ada AC split guys. Kok gini ya penempatannya? Setau gue bukannya nggak boleh ya? Atau boleh? Coba deh kasih tau gue di bawah. Terus persis di depannya areal kitchen yang tadi itu ada areal diningnya. Ada dining table-nya dengan ukuran yang kecil, cuma ada 2 kursi untuk 2 orang aja. Di atasnya juga udah diset piring dan sendok garpu buat makan. Di sebelahnya ada coffee and tea maker. Nah tapi nggak cuma kopi, teh, gula, dan kawan-kawan ya guys. Disini juga ada microwave dan juga coffee maker-nya. Lumayan komplit kan? Terus masuk lagi ke dalam, disitu ada area living room-nya. Ada banyak sofa, dan ada LCD TV juga. Gue suka LCD TV-nya, gambarnya bagus, tajam, dan ada TV kabelnya juga. Tapi sayangnya belum smart TV, jadi belum bisa dipakai buat nonton Netflix, YouTube, dan kawan-kawan. Dan terakhir pastinya ada bed-nya ya. Ukurannya king size dan ada 4 bantal juga di bagian atasnya. Disampingnya juga ada 2 lampu baca yang terang banget. Gue penasaran buat ngeliat view kamarnya kemana ya kira-kira. Dan ternyata... View-nya masih ke areal dalam hotelnya, tapi ya gitu deh. Lo liat diri dah. Oke deh, gitu aja ya room tour di dalam kamarnya. Dan sekarang gue mau ajak kalian buat keliling disini, kita liat semua fasilitas yang ada di dalam hotel ini. Tapi sebelum itu, untuk menambah stamina ya, supaya badan lebih bertenaga, jadi gue makan dulu ya guys. Sebelum kesini, gue udah ngebungkus nasi ayam Bu Oki kesukaan seluruh warga Bali ya. Mantep nih. Gue paling demen ya tiap main ke daerah jimbaran, gue selalu sempetin mampir ke Bu Oki gitu. Kalau kirim-kirim ojol ke hotel ini, gak tau deh bisa atau enggak ya. Soalnya tempatnya agak masuk-masuk gitu guys. Mungkin abang ojolnya bakalan agak bingung sih. Udah lama bet ya gue gak review makanan gitu. Sekarang udah review setan ya kan? Kita mulai dari areal basementnya aja ya. Jadi disini tuh ada areal wellness centernya. Disitu udah lengkap banget guys. Ada spa, ada areal fitness centernya. Nah disini nih gue kaget banget. Ternyata disini ekipmen gymnya tuh lengkap guys. Bukan cuma alat 2-3 biji yang ada di hotel-hotel pada umumnya ya. Tapi disini tuh semua alat ada kayaknya. Lo mau latihan kayak gimana juga komplit. Liat aja tuh dumbbell setnya. Sampai ada 2 rak coba. Katanya sih dulu fitness centernya ini rame banget. Karena dijual membershipnya per bulan. Jadi buat nge-gym disini tuh gak mesti nginep. Tapi bisa member bulanan gitu. Tapi sekarang ini ya otomatis pastinya jadi sepi ya. Nah kalau jalan ke lorong yang ini tuh ambience-nya langsung dark-dark gitu ya guys. Karena emang areal spa kan biasanya dibuat remang-remang ya cahayanya. Supaya lebih chill gitu, lebih relax customernya. Nah disini katanya juga ada ruangan saunanya ya. Di bagian locker tapi gue sama sekali gak sempet masuk. Kelewatan guys. Pas gue jalan lurus terus, gue menemukan ada sesuatu yang mencengangkan nih guys. Jadi ternyata di dalam sini tuh ada salonnya guys. Gila gak tuh? Di dalam hotel ada salon guys. Ini pemandangan yang langka sih. Ini untuk pertama kalinya ya. Gue ngeliat ada salon di dalam hotel guys. Seumur-umur gue review hotel. Ini baru pertama kalinya gue nemuin ada salon di dalam hotel. Tapi ya karena hotelnya tutup, mau gimana lagi? Otomatis fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sini juga semuanya pada di shutdown ya. Nah kalau jalan lurus lagi naik ke tangga, lo bakal nyampe ke areal main pool hotelnya. Ini poolnya luas banget ya dan bentukannya agak unik karena gak simetris gitu guys. Ada areal outdoor dan ada areal semi-outdoornya. Ini poolnya cakep banget sih. Apalagi view-nya langsung bisa ngeliat arsitektur gedung hotelnya secara keseluruhan. Nah kalau yang ini tuh areal pool bar-nya guys. Tapi sayangnya sekarang lagi tutup ya jadi kosong. Terus disini juga ada bar dengan konsep yang unik banget guys. Namanya The Barber. Jadi di dalam tuh ada bar yang juga ada barbershopnya. Jadi bisa ngebar dengerin live music sambil potong rambut juga. Katanya sih ini tuh dulu terkenal banget disini guys. Karena sering ada live music 3 kali seminggu. Jadi tempatnya rame dan banyak yang dateng kemari. Tapi ya sekarang tutup. Kalau jalan lagi ke lorong yang ini tuh banyak toko-toko ole-ole ya. Kayaknya sih ini vendor luar ya. Tapi sekarang lagi pada tutup semua. Nah kalau jalan lewat sini lu bakal sampe ke areal restonya yang kede banget. Gue aja ngebayangin breakfast disini pasti enak ya. Karena di kanan dan di kiri tuh bener-bener open space dan gardennya luas banget. Tapi sekarang ya gak ada aktivitas sama sekali. Terus gue iseng aja gitu kan naik ke lantai paling atas. Karena katanya di atas itu ada rooftopnya. Tapi karena liftnya dimatiin. Jadi gue mesti naik tangga. Lumayan juga sih sampe ke rooftopnya ada di lantai 7 kan. Tapi pas udah ke situ ya. Tiba-tiba gue tuh nemuin ada sebuah ruangan kayak bisnis center gitu. Ada banyak sofa dan ada komputer juga. Mungkin ini bisa dipinjem sama tamu-tamu yang selesai disini ya. Buat browsing, streaming, atau ngirim-ngirim email. Kalau-kalau misalkan HP lo lagi ngadet aja sih. Nah ini dia nih areal rooftopnya. Tapi gue kesini pas jam 3 sore. Jadi mataharinya pas terik. But panas men. Tapi coba liat deh view-nya. Dari sini tuh asli gila nih cakep banget. Karena bisa langsung ngeliat ke pantai Jimbaran. Itu tempat yang biasanya orang-orang makan seafood di pinggir pantai itu guys. Keliatannya sih deket ya dari sini. Tapi percayalah guys sama gue. Ternyata kalau lo mau kesana beneran. Gak sedeket itu. Nah abis muter-muter di hotel yang super duper luas ini. Otomatis badan jadi capek banget ya. Sampai gue sempet ketiduran coba. Sore ini gue minta izin gak renang dulu ya guys. Badan gue lagi kurang fit gitu. Lagian renang-renang mulu. Gak bosen apa lo liat gue renang-renang. Kayak gambarnya itu-itu doang. Dan kayak gini lah penampakan hotelnya pas malam hari ya. Ya walaupun gak semua area hotelnya lampunya dinyalain. Tapi area-area yang penting tetep selalu nyala kok lampunya. Supaya tamu-tamu yang stay disini bisa tetep nyaman ya. Sumpah sampe sekarang gue tuh masih takjub guys. Tiap kali gue ngeliat buildingnya hotel ini. Ngebayanginnya aja abis berapa coba ngebangun hotel segede ini. Triliunan kali ya. Oke deh guys gitu aja untuk staycation gue. Di The Sintesa Jimbaran. So gimana menurut kalian hotelnya? Kasih tau gue di komen di bawah ya. Dan kasih tau gue juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib buat gue kunjungin dan kasih liat ke kalian. Jangan lupa buat subscribe dan follow gue di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye-bye!